Kalau aku pedang, selanjutnya di Bintang Dewi, bantuan itu. Inspektorat Daerah Kabupaten Pati melakukan deklarasi antikorupsi untuk Kepala Desa. Deklarasi antikorupsi oleh Kepala Desa ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Pati, bahkan di Indonesia. Deklarasi bertema penyuluhan antikorupsi sebagai upaya mencegah korupsi dari desa, dihadiri 401 Kepala Desa dan 5 lurah dan menandatangani fakta integritas. Diharapkan nantinya semua Kepala Desa dan lurah memiliki integritas berprestasi dan inovatif, serta tidak menerima gratifikasi. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar mengatakan, deklarasi antikorupsi Kepala Desa di Pati ini bisa menjadi percontohan di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia. Dengan demikian, maka setiap Kepala Desa atau lurah bisa benar-benar peduli dengan desanya. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto melantik 62 Kepala Desa di Pendopo, Tumenggung, Bau Rekso. Bupati meminta Kepala Desa mengedapankan kerja kotong royong, kolaboratif dan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada tiga hal yang harus diperhatikan para Kepala Desa dalam menyusun program, yakni indeks pembangunan manusia, upaya penurunan angka kemiskinan, dan angka pengangguran. Pemerintah Kendal mencanangkan gerakan ASN peduli pekerja rentan. Kepedulian ini dalam bentuk 1 ASN 1 pekerja rentan, yaitu setiap ASN diwajibkan menanggung biaya premi BPJS Keterangga Kerjaan kepada minimal 1 orang pekerja rentan. Sasaran pekerja rentan bisa diberikan kepada keluarga terdekat atau tetangga di lingkungan sekitar. Untuk saat ini, premi yang dibayarkan hanya Rp16.800 per bulan. Gerakan 1 ASN 1 pekerja rentan ini mulai disosialisasikan kepada seluruh OPD dan kejamatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.